Intro Apa sebenernya yang kamu inginkan, Fia? Saya berusaha memberikan rasa aman buat kamu Tapi kamu malah menolaknya Astaga Pak! Pak! Apa mbak? Mbak Livia suruh pisah sama mas Franz Terus Mbak Livia dikasih uang gitu? Balikin air duitnya sekarang, buruan Kamu keterlaluan, Fia Kamu bukan cuma mempermainkan Franz Tapi kamu juga mempermainkan saya dan suami saya Demi Tuhan, saya tidak pernah mengharapkan apapun selain... Buktinya Kamu rela memutuskan hubungan kamu dengan Franz setelah kamu mendapatkan uang Maksud saya, kalau memang kebakarannya karena korslet Pasti ada seseorang yang sengaja melakukannya, Pak Anda mengatakan bahwa Anda tidak mempunyai musuh Lantas siapa yang ingin membunuh Anda? Laki-laki itu ingin menghapus jejak kejahatannya Apakah itu bukan motif yang kuat untuk membunuh saya? Laki-laki yang mana? Siapa dia? Livia! Iya, Johan Tolong kamu bicara sama Franz Kamu kan sudah dianggap seperti saudara sendiri Mama yakin? Franz pasti mendengarkan saran kamu Oh iya Franznya mana, Ma? Ada di kamar Johan Sebaiknya kamu makan dulu saja Saya sudah makan, Pak Franz Kamu? Pembahkan hati kamu Saya sudah mendengar semuanya Apa salah saya? Kok tega-teganya Fia melakukan ini sama saya, Johan? Kamu tidak salah, Franz Livia yang salah Dia harus membayar semua perbuatannya terhadap kamu Franz Percayalah Kita akan buat Livia menyesali perbuatannya Saya sebagai ipar kamu sakit hati juga Saya tidak rela kamu diperlakuan seperti ini Nilai cinta Livia itu cuma tidak lebih dari 10 juta Cuma 10 juta Cuma karena uang segitu dia sampai menyakiti kamu Dan memutuskan kamu Saya tahu kenapa dia memilih uang Karena kamu sekarang lumpuh Makanya Kamu harus tegak Dan kamu harus bangkit Kamu harus membuat Livia jadi menyesal Dan kamu harus cari penggantinya Livia Meski cinta tak dapat ku lihat Tapi dapat ku rasakan Selama kau tulus memberinya Akan ku lihat dengan mata hati Ku ingin dapat melihat Warna merah Warna merah Di ujung bibirmu Tapi yang hanya dapat ku rasakan Warna putih tulusnya cintamu Ku ingin dapat melihat Ku ingin dapat melihat Warna merah Di ujung bibirmu Tapi yang hanya dapat ku janjikan Orang berusaha Warna putih Dari mata hati Kisah Kisah Tulusnya cintamu Aku gak mau Mbak Yuni jadi korban kayak Franz dan Bidharmi Tapi yang tahu kamu disini kan cuma aku Sama polisi yang waktu itu nganterin kamu, iya kan? Udah lah, kamu disini aja aman kok disini Tapi kalau ternyata mereka ngikutin aku sampai sini gimana Mbak? Udah lah Mbak, aku gak mau Mbak Yuni ikut terlibat Apalagi sampai mencelakakan keselamatan Mbak Yuni Fia, selama kita waspada, aku rasa gak apa-apa kok Mereka juga gak akan bisa berbuat apa-apa Udah lah kamu disini aja percaya sama aku Terus terang, kita kehilangan jejak rumpahan itu, bos Kok lo? Kenapa bisa kayak gitu? Pasti lo kerjanya gak becus? Bunutin orang buta aja gak bisa? Bahaya lo Saya belum berani bergerak, bos Soalnya polisi masih menyidiki kasus kebakaran itu Eh, dengerin gue ya Kalau upah lo mau gue lunasin Lo harus bisa ngerjain tugas gue tau gak lo? Perintah gue Tapi kalau lo gak bisa Lo gue lumpuhin Maksud bos? Lo pikir gue punya orang suruhan itu dikit Gak cuman lo tau gak lo? Kalau lo gak bisa juga lo gagal lagi Lo gue tendang Ngerti Ngerti, bos Ngerti Akhirnya selesai juga Eh, siapa nih? Ah, siiii Terima kasih. Terima kasih. Korban diidentifikasi sebagai karyawan milik Anda. Apa betul korban bernama Reno itu karyawan Anda? Reno? Kenapa Reno, Pak? Jawab dulu pertanyaan saya. Iya, Reno. Reno salah satu karyawan saya. Kenapa Reno, Pak? Bagaimana keadaannya sekarang? Di mana Reno, Pak? Saya harus menyunggu dia, Pak. Di Gawat Darurat, unit 2. Dari sini belok kiri, kiri lagi, belok kanan, di ruangan pertama. Makasih, Mbak. Maaf, Pak. Mbak nggak apa-apa? Saya mau ke ruangan Gawat Darurat, mau ketemu teman saya, Reno Sebastian. Bapak tahu? Mbak terlambat. Itu jenazahnya. Itu Reno, Pak. Iya. Reno? 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 No! Bangun, Mak! Kau jangan tinggalin bangun, Mak! Reno! 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 Kau mau ke mana, Pia? Maafin aku, Mak! Saya benar-benar nggak ngerti. Kenapa sih mereka tegas sekali membunuh Reno? Kau mau ke mana, Pia? Aku mau pergi, Mbak. Aku nggak mau ada korban lagi. Kau mau ke mana? Mbak Yuni nggak perlu tahu. Dan untuk sementara, Mbak nggak usah kerja di salon. Salon aku tetap sementara. Aku takutnya mereka mencari aku di sana. Aku nggak mau Mbak Yuni jadi korban. Aku minta maaf ya, Mbak. Kalau gara-gara aku, semua jadi ikut korban. Pia, 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 Pia! 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 Sebenarnya manajer kantor Papa sebelum pindah ke Singapura. Untuk apa Mama mengundang mereka kemari? Ya, untuk dikenalin sama kamu dong, Franz. Kebetulan Desi itu masih suik dokteran. Ya, siapa tahu bisa kasih input mengenai terapi kamu. Pasti Mama ingin menjodohkan aku, ya kan? Franz, kamu jangan berperasangka buruk dulu dong. Cuma kenalan apa salahnya? Maaf, Monique. Aku nggak bisa ikut makan malam dengan mereka. Jangan gitu dong, Franz. Mas Johan aja sampai bela-bela yang datang ke Jakarta untuk ikut makan malam sama-sama kita. Kamu tega ngecewain Mas Johan sama aku. Sekarang, sebentar lagi. Tunggu agak gelapan, baru kita bergerak. Mau kemana lagi itu, cewek? Kita ikuti. Kemana dia pergi. Oke, jalan. Eh, Jeng Leni. Gimana kabarnya? Baik, Mbak Yu. Ini loh anakku. Desi? Iya, Tante. Apa kabar? Tante sampai pangling lho. Kamu itu cantik sekali. Makasih, Tante. Gimana nggak pangling? Wombak Yu sudah lebih dari tujuh tahun nih. Nggak ketemu anakku. Iya, ya. Waktu begitu cepat berlalu. Tahu-tahu, Desi udah gede. Ayo masuk. Ayo, Desi. Mari, mari. Masuk. Mari, Jeng. Ayo, ayo. Ayo, Jeng. Ayo, Desi. Pak, ini loh, Jeng Leni sudah datang. Malam, Mas. Selamat malam. Des, ini loh, Om Dharma. Halo, Om. Apa kabar? Oh, baik-baik. Cantik kan, Pak? Pakai baju yang ini aja, ya, Friends? Gala, Mon. Aku lagi nggak mood. Aku belum siap ketemu sama siapapun juga. Friends, ngenak dong sama mereka kalau kamu nggak keluar. Mereka ntar pasti bertanya-tanya dan berpikiran yang nggak-nggak tentang kamu. Iya, Friends. Lagian ini kan cuma makan malam. Ayolah. Yuk. Mas, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, ya? Kamu tenang aja, sayang. Saya yakin kok, pasti Desi dengan Friends cocok. Iya, Tante. Saya berniatan jadi dokter setelah papa saya sakit, terus meninggal. Wah, cita-cita kamu mulia sekali, Des. Kamu ingin menjadi dokter untuk menolong dan menyembuhkan orang sakit. Mbak Yu bilang, Franz baru kecelakaan. Iya. Tapi sekarang sudah sembuh kok. Dia cuma butuh terapi saja. Oh, syukur. Nah, itu Franz. Apa kabar, Tante? Hai, Franz. Apa kabar, Des? Hai, apa kabar? Hai, Franz. Apa kabar? Masih ingat nggak? Aduh. Franz masih ingat nggak? Dulu kan kita suka jalan bareng. Udah lama sih, waktu masih kecil. Ya, ingat. Permisi. Tia. Tia. Dimana dia sekarang? Lu masih ingatin mereka, kan? Iya, bos. Direktasi turunnya di jalan Kemang Utara, bos. Kemang Utara? Nah, sekarang lu tinggalin tempat itu, ya? Tapi, bos, nanti kita gilaan jejak dia lagi, bos. Udah lu tinggalin tempat itu, cepat. Oke? Oke. Apa ini? Uang itu masih utuh, Franz. Saya tidak menyentuhnya satu sen pun. Saya hanya ingin kamu tahu, bahwa saya tidak pernah menginginkan apapun dari keluarga kamu. Uang apa ini? Uang itu dikirim melalui kurir. Omong kosong itu. Kamu jangan percaya sama omongan dia, Franz. Kamu kan sudah lihat sendiri surat perjanjian yang dia tanda tangani. Bagaimana saya tahu isi surat perjanjian itu? Lupa kalau saya buta. Yang saya tahu, kurir meminta saya menandatangani surat anda terima. Selamat tinggal, Franz. Fia, Fia tunggu, Fia. Franz, biarkan dia pergi. Kamu jangan termakan omongannya. Fia. Franz! Mas? Iya, iya, iya. Guru yang keluar dong, mas. Ada Fia datang. Iya, sebentar lagi saya keluar. Cepetan ya, mas. Iya, sayang. Dawat! Gua mesti cari alasan supaya gua gak keluar dan ketemu tumpuan-tumpuan, Franz. Fia, jangan pergi, Fia. Fia, Fia. Fia, Fia. Fia, 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 oh. Fia, Fia, Fia. Franz? Fia, Fia. Jangan tinggalan saya, Fia. Fia, jangan pergi, Fia. Jangan pergi, Fia. Franz, biarkan dia pergi, Franz. Dia itu buta, dia pembohong, penipu. Franz, dia telah meyakiti hati kamu, Franz. Iya! Tunggu, tunggu, tunggu. Memanfaatkan kebutaan Livia sama juga membuatkan malukan, ma. Apa maksud kamu, Franz? Saya bukanlah kecil lagi, ma. Mama selalu telah membohongi saya, ma. Apa dikataan Livia itu betul, ma. Telah membuhkan hati saya, ma. Fia, maafkan saya, Fia. Ampuni saya, Fia. 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 Mata saya bisa melihat, Fia. Tapi hati saya buta, Fia. Fia. Franz. Franz. Fia. Fia. Tunggu, 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 Tunggu. sekali kenapa kenapa kalian diam saja aku gak mau bantu mama apa cuma mama yang berlindung masa depan france kenapa kita mau kemana saya udah gak punya rumah lagi untuk sementara kamu bisa tinggal di hotel hotel iya dan saya akan segera menyiapkan rumah baru untuk kita rumah kita maksud kamu iya setelah kita menikah nanti kita akan menempati rumah baru kita dan saya gak mau nunggu lama-lama lagi saya gak mau kehilangan kamu lagi dan saya harus ikuti kata hati saya sekarang tapi gimana dengan keluarga kamu france kamu kan kehilangan mereka gak fia mereka lah yang kehilangan saya bukan saya saya tidak kehilangan apa-apa sebab saya memiliki kamu kamu menguatkan segalanya demi saya france iya untuk kamu fia segalanya untuk kamu aduh gimana sih mas ditunggu dari tadi kok gak keluar-keluar juga sorry sayang perut aku sakit banget nih sakit perut iya udah 10 kali bulak-balik ke toilet buang air besar kayaknya aku keracunan makanan deh fia masih ada di luar iya fianya udah pergi dan perginya sama france apa mama sekarang mana mama lagi di kamar dan lagi nangis dan gak mau bicara sama siapapun ma ma kamu kemana aja sih Johan mama sendirian menghadapi ke disputa itu gak ada satupun yang ngebila mama bahkan france france justru menyalahkan mama di depan fia di depan orang banyak france mempermalukan mama mempermalukan bagaimana ma gadis buta itu sudah membongkar semua rencana mama dan bahkan france lebih percaya sama dia gimana gak hancur hati mama gimana gak sakit fia sudah bisa mengadu domba antara mama dan france sekarang mereka pergi kemana mama gak tau mama takut Johan mama takut france gak akan kembali lagi mama gak mau mama gak mau kehilangan france mama gak mau Johan Johan tolong tolong bantu mama Johan tolong bantu mama mama harus tenang jangan kuatin semua masalah pasti ada jalan keluarnya oke selamat istirahat pak permisi mas mas oh ya saya perlu ekstra bed ya baik pak sebentar pak france kamu perlu ekstra bed untuk apa malam ini saya akan menemani kamu fia apa ya makanya saya pesan ekstra bed dan saya tidak akan menodai malam pertama kita nanti kamu lho pak france saya memang sudah ternoda fia di mata saya kamu tetap di feng dulu gak ada yang berubah kesucian itu bukan ada di dalam tubuh kamu fia tapi ada di dalam hati kamu makanya mulai malam ini saya mohon sama kamu fia lupakan semua yang telah berlalu dan kita buka lembaran baru oke 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 eh buka 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 Halo Mbak Yuni Mbak Yuni kabarnya gimana? Baik-baik Gak apa-apa Kok seorang Mbak Yun aneh sih? Mbak Yuni Nanti saya telfon lagi ya Halo Mbak? Kamu kira Kamu bisa membohongi saya? Telepon itu dari Hotel Sentral Jadi cewek itu bersembunyi di Hotel Ambil HPnya Barangkali cewek itu telfon lagi Oke Nang Katanya Mbak Yuni mau nelfon balik Kamu lupa kali ngasih nomor telepon kamar ini Astaga kamu benar Pantesan Dari Hotel yang sama Sih Halo? Halo ini siapa? Saya temannya Yuli Yuli sudah sibuk Ada pesan Halo? Halo? Ada apa Fia? Rengsek Teva yang dibatiin Dia pikir Dia lebih cerdik dari kita Cewek buta itu? Iya Saya kenal suaranya Permisi Mbak Yuni Mbak Yuni Mbak Yuni Ditunggu Den Frank sama Bili Fia di mobil Mbak Yuni Mbak Yuni Mbak Yuni Mbak Yuni Tolong Den Frank Den Frank Ada apa Mbak? Mbak Yuni Mbak Yuni mati Mati Den Frank Ha? Franz Mbak Yuni Mbak Yuni Franz 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 Nih Kamu udah dapat kabar belum dari Franz Dimana dia sekarang? Belum Franz belum telpon Kamu kok Kenapa gak telpon ke infonnya aja sih? Aku tuh udah coba mas Tapi gak diangkat Dan aku takut kalau Franz gak mau ketemu sama kita lagi Sayang Kamu tenang aja deh Franz itu pasti kembali Mana mungkin mama mau menerima Franz Kalau Franz masih bersama dengan Livia Mon Sebelum Franz ketemu Livia Keluarga kita itu tenang Damai Gak punya masalah Firasat mama itu terbukti Kadiran Livia itu cuman membawa malapetaka buat keluarga kita Mas Jangan salahin Fia Fia gak salah Yang salah itu kita Dan kalau aku mau jujur Kesalahan itu pada mama Semuanya pada mama Kok kamu jadi menyalahkan mama sih? Mas Mama gak suka hubungan Franz dengan Fia Dan mama mau menghancurkan dengan cara apapun sekalipun itu menipuli Fia Dan aku sangat kecewa dengan sikap mama Papa juga begitu Apa? Kamu bilang Papa juga menyalahkan mama? Cepat atau lambat Kebenaran akan terungkap juga Dan sekarang Franz sudah menemukan kebenarannya bersama dengan Fia Mbak Yun Mbak Yun kenapa? Apa yang terjadi Mbak? Siapa yang melukai Mbak Yun ini? Orang-orang itu Fia Orang-orang siapa Mbak? Siapa? Yang menggunakan Reno Apa? Kamu harus hati-hati Fia Mereka sangat Nekat Mereka masih mencari kamu Aku udah menduga Mbak Mbak Yun ini pasti ada apa-apa Suara Mbak aneh waktu aku telepon Dan waktu aku telepon untuk kedua kalinya Yang angkat suara laki-laki Mbak Mereka pasti hampir handpon saya Fia Mereka sudah menemukan Lokasi hotel kamu Kamu harus hati-hati ya Fia Mereka Iya Mbak Saya akan minta polisi untuk menjaga Yun Sekarang kamu percayakan Kalau saya memang lagi cari sama orang-orang itu Iya Maafkan Sefi ya Kalau selama ini saya selalu meragukan cerita kamu Syukurlah Itu artinya Kamu gak akan melarang saya untuk menelusuri kasus itu kan? Ah Iya Tidak ada jalan lain Fia Kita harus menemukan pelaku pembunuhan itu Kalau tidak Seumur hidup kamu akan terancam Fia Lebih baik saya Lupakan soal harga diri Reputasi dan juga gengsi saya Fia Saya lebih taut kehilangan kamu Fia Jadi kamu juga menyenangkan Mama? Sudah lama Aku rasa kita gak perlu membicarakan yang sudah lewat Mama hanya melaksanakan tugas Mama sebagai seorang ibu Yang harus melindungi anak-anaknya Tapi Ma Tapi Ma Franz itu bukan anak kecil lagi Franz sudah dewasa Kalaupun Mama ingin melindungi Franz Apa perlu Mama menyakiti perasaan orang lain? Kamu membela gadis ruta itu? Kamu membela orang yang sudah menghancurkan keluarga kita Bukan Fia yang menghancurkan keluarga kita Tapi Mama sendiri Kamu benar Maaf Ma Maaf Aku gak bisa bohong lagi Dan aku rasa Mama mengerti apa maksud aku Ma Aku dan Papa ngerti kenapa Mama melakukan semua ini Tapi sekarang giliran Mama Giliran Mama untuk mencoba memahami perasaan Franz dan Fia Kalau enggak Mama akan kehilangan Franz Kita semua akan kehilangan Franz selamanya Balik ke hotel, Den Iya, tapi bukan hotel yang sama Kita pindah ke hotel yang lain Barang-barang kita gimana? Nanti biar siswa aja yang Antar barang-barang kita Oh Wow Ini kunci kamarnya ya Baik, Den Nanti setelah dari hotel yang semalam Tolong antar barang-barang saya Dan barang-barang non-livia Ke hotel yang baru Paham? Baik, Den Gimana sih kamu? Kamu masa gak tau Dia itu pergi kemana? Kan mahasiswa dari kemarin belum pulang, Den Kan lagi sama Den Franz Iya, saya juga tau Masa sama sekali kamu gak dikasih kabar sama dia? Kamu kan istrinya Belum, Den Mas siswa dari kemarin belum kasih kabar ke saya Oke, sekarang gini Kalau kamu dikasih kabar sama dia Kamu tanya ya Kamu ingat ya Kamu tanya Dia nganterin Franz kemana Ingat itu Lebih baik kamu berhenti menghubungi Franz Percuma, Monique Pak, kita harus tau sekarang Franz ada dimana Kita harus tau keadaannya Franz, Pak Monique Franz hanya akan kembali Kalau Mama bersedia meminta maaf Dan menerima Olivia Serta merestui hubungan mereka Jadi yang harus kita lakukan sekarang Adalah memujuk Mama Tapi, Pak Franz akan baik-baik saja, Komoni Apalagi dia bersama orang yang mencintai dia Oke Iya, iya Saya tunggu langsung aja kamu naik ke lantai 5 Di kamar 509 Oke, iya Terima kasih Siapa, Franz? Hmm, Victor Pengacaranya akan menangani kasus kamu nanti Victor? Ya, sebentar lagi dia akan sampai sini Dan nanti akan saya kenalkan dia sama kamu Franz Makasih ya Makasih atas kepercayaan dan kebesaran hati kamu Saya tau ini gak mudah Untuk membuka lembaran yang begitu, Pak Ain Iya, sayang Kita harus menemukan bajingan itu secepat mungkin Supaya Pesta perkenalaman kita bisa berjalan lancar dan aman Kisah 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 Halo, saya Livia Saya Victor Manggungsong Via ini calon istri saya Saya harap Anda bisa melakukan yang terbaik untuk menuntaskan kasus ini Pak Franz kan sudah tahu reputasi kami Kantor pengacara kami terbiasa sudah menangani kasus kriminal seperti ini Dan Saya turut prihatin Atas kejadian yang menimpa calon istri bapak Terima kasih Aku ini mamanya Aku berhak tahu keadaan Franz Ma, mama harus bisa ngerti perasaan Franz Franz berhak untuk marah 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 pada mama Pada orang yang mempeduli di masa depannya Tidak mungkin Pasti perempuan buta itu sudah meracuni otak Franz Ma, aku disini demi mama Tapi kalau mama masih mau keras kepala dan tidak mau mendengar kata-kata orang Lebih baik aku pulang, ma Kamu juga mau ikut-ikutan kakak kamu Mau meninggalkan mama Iya Tidak satupun kata-kata sayang bisa membuka hati mama Mama harus bisa membuka hati mama sendiri Meski cinta tak dapat ku lihat Tapi dapat ku rasakan Selama kau tulus memberinya Akan ku lihat dengan mata hati Ku ingin dapat melihat Warna merah di ujung bibirmu Tapi yang hanya dapat ku rasakan 爱 atau kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih.